Intro So kita akan masuk di dalam firman Tuhan Ini adalah minggu yang keempat before Christmas Yang pertama kita belajar tentang Tuhan menjadi manusia Wah ini luar biasa sekali saudara Karena Christmas itu adalah wujud inisiatif Tuhan Yang turun ke dunia mencari manusia yang berdosa Manusia berdosa tidak layak Tetapi dia yang justru cari saudara Dia yang mengejar saudara Itu adalah tanda dari anugerahnya Minggu yang kedua kita belajar Bahwa dia adalah gembala yang agung Tetapi dia bukan hanya gembala Tetapi dia rela menjadi anak domba Allah Yang akan memberikan dirinya sebagai korban Penebusan sekali untuk selama-lamanya Dia mengorbankan dirinya Bahwa dia adalah gembala Dia mestinya tidak perlu begitu Tetapi dia rela menjadi domba Untuk melayani saudara dan saya Dan minggu lalu kita belajar bahwa Yesus adalah raja segala raja Berbelas kasihan kepada kita Mengambil rupa Menjadi seorang hamba Untuk menjadi manusia Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah raja Karena dikonfirmasi dengan Kehadiran orang majus Jadi lucu ya saudara ya Yang diberitahu itu orang majus dan gembala Gembala adalah kaum yang paling hina Dia lahir di tempat yang paling hina Tempat tidurnya bukan tempat tidur dari Apa? Yang nice gitu Bintang lima Tetapi palungan Tempat makanan ternak Tempat yang paling najis Tetapi yang dipanggil juga oleh Tuhan adalah Orang-orang majus Yang biasanya menetapkan dan melantik raja Itu artinya memang benar-benar raja yang lahir Tetapi raja itu rela Dia bilang Anak manusia bukan datang untuk dilayani Tetapi dia datang untuk melayani Saudara dan saya Kalau anda ada di sini Artinya saudara sudah dilayani oleh Tuhan Kalau begitu Saudara dan saya yang sudah dilayani Biarlah kita menggunakan hidup kita Yang sudah ditebus ini Untuk melayani Tuhan Amin saudara Nah minggu ini kita akan belajar Berjalan bersama dengan Tuhan Di tahun 2018 Kita berdoa sebentar saudara Bapak yang di surga kami mengucap syukur Di penghujung tahun 2017 Kami diberi kesempatan Untuk mendengar firman Tanpa tekanan Tanpa penganiayaan Dengan bebas di negara Kesatuan Republik Indonesia Kami mengucap syukur Kami diberi hak Sebagai umat beragama Untuk bisa mendengar Tanpa takut Ada jutaan orang Ingin mendengar firman Tapi mereka gak bisa Mereka harus melakukannya underground Mereka harus melakukannya Sembunyi-sembunyi Karena mereka takut Dan mereka Tidak bisa menerima kebebasan Biarlah kami yang bebas Mendengar firman ini Menganggap firman ini berharga Dan tidak menganggap remeh Biarlah firman ini Berkarya dan berbicara Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya dan menerima Sama-sama katakan Amen Saudara Ada pertanyaan Yang sangat populer Yang ditanyakan Kepada para hamba Tuhan Kalau ada talk show Atau kalau saya pergi Berkotbah di suatu tempat Apalagi kalau berbicara Mengenai kehendak Tuhan Biasanya pertanyaan Yang paling populer Yang ditanyakan adalah Bagaimana kita hidup Di dalam rencana Tuhan Betul saudara? Bahkan saudara mungkin Saat ini Bertanya mengenai hal itu Apakah kita bisa miss Rencana Tuhan? Apakah bisa kehilangan Rencana Tuhan? Bagaimana kita menghidupi Rencana Tuhan Dalam hidup saya pak? Gitu ya Apakah rencana Tuhan Bisa gagal Dalam hidup kita? Sering kali Saya dulu masih remaja Sering ditakut-takuti Oleh pemimpin saya Eh Kamu yang taat Kalau enggak rencana Tuhan Nanti luput Dari hidupmu Luput Luput Apakah bisa begitu? Apakah Juga ada pertanyaan Pak Kok hidup saya susah ya pak? Apakah saya ada Di dalam rencana Tuhan? Apakah berjalan Di dalam rencana Tuhan Bersama dengan Tuhan Itu artinya Kita akan bebas Dari masalah Kaya raya Selalu sehat Walafiat Tak pernah sakit Dan selalu diberkati Bagaimana kita Menyiapkan hari ini Hati kita Untuk menyongsong Tahun yang baru Dan memastikan Bahwa kita selalu Berjalan bersama dengan Tuhan Di tahun 2018 Nah kita akan buka Sama-sama Masih dalam situasi Natal Tetapi terus terang Saya sangat diberkati Pada saat saya Menyiapkan firman ini Karena saya sudah Menyiapkan firman ini Selama dua minggu Sudara ya Dan saya Ini cuma beberapa ayat Dari ayat 18 Sampai ayat 23 Tetapi dari lima ayat ini saja Saya sangat-sangat diberkati Nah kita akan mulai Dari sini Oke Matthew 1 Ayat 18 Kita baca yang merah Satu dua tiga Kelahiran Yesus Kristus Adalah Ayo semuanya Semuanya ya Kita baca sama-sama Satu dua tiga Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti berikut Bahasa Inggrisnya begini Now the birth of Jesus Christ Took place in this way Dalam bahasa lain Juga dijelaskan bahwa Kelahiran Sang Mesias Itu caranya Seperti ini Yang artinya Tuhan Menetapkan Kelahiran Yesus Itu caranya Seperti ini Oke Artinya Rencana Tuhan Ya memang Ditulis Dirancang Seperti ini Halo Nangkep ya sudah ya Oke Nah kemudian Titik dua Dikatakan Kita baca sama-sama lagi Satu dua tiga Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebelum mereka hidup Sebagai Suami Istri Stop dulu Sampai disini Saudara Nah Disinilah Dimulai Sebuah skandal Sinetron Yang luar biasa Coba saya Gambarkan kepada Saudara Dengan Apa namanya Bahasa Masa kini Coba kalau Saudara punya Anak Perempuan Sudah punya Tunangan Oke Sudah punya Tunangan Ya kalau Sudah punya Tunangan Biasanya sudah Punya hari Untuk Menikah Biasanya Sudah priwet Kalau priwet itu Biasanya Gimana sih Kayak begini Gandengan Terus begini Gitu ya Gitu kan Saudara ya Idung sama idung Itu kan Begini Kan saudara Kan priwet Saya dulu Tidak ada priwet Priwetan Tapi sekarang itu priwet Dimana-mana Wah keren Naik sepeda barengan Ketawa-ketawa Hidup sepertinya Selalu indah Itu sudah ready Bahkan di undangannya pun Ada foto mereka Ada lalang-lalang Terus anda Di baliknya lalang-lalang Itu sambil Senyum-senyum Mau ciuman Tapi belum Itu priwet Nah coba bayangkan Ini sudah tunangan Seperti itu Anak saudara Tiba-tiba Nggak ngaku Sama papa-mamanya Papa Aku hamil Semua kan hamil Langsung Mana pendetamu Telepon aja Nang cepetan kawin Mungkin begitu ya Tetapi Sang anak perempuan Bilang Tapi bukan sama Tunanganku Sama siapa Mana orangnya Kurang ajar Kamu diperkosa ya Begitu kan Atau kalau enggak Pas lagi Aku hamil Itu kalau di Instagram Close up Terus jauh Kalau sinetron Nenon Nenon Gitu ya Ada Deket Jauh-deket 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 Itu yang terjadi Siapa? Terus dia bilang begini Roh kudus Lu Genden Stress ya dek Stress Mau kawin Stress ya dek Gitu Apa namanya Dikirain Stress Karena apa Dia Dia mungkin Enggak bisa handle Mau kawin Gitu Sudara Nah sudara Coba sudara Bayangkan Coba sudara Bayangkan Yesus datang Ke dunia Itu ceritanya Tidak mulus Kedengarannya Tidak cantik Banyak Skandal Menimbulkan Gossip Saat kita Memasuki Tahun 2018 Saya mau kasih tau Kepada sudara Rencana Tuhan Cara Tuhan Bekerja Jalan Tuhan Tidak seperti Yang kita Bayangkan Halo Setuju sudara Karena Cara Yesus Dilahirkan di dunia Caranya tidak ideal Banyak Ketegangan Tidak mulus Jalan ceritanya Tidak manis Kedengarannya Bahkan terdengar Sepertinya Menjadi Aib keluarga Baik keluarganya Maria Atau keluarganya Yusuf Atau nama baiknya Yusuf Tidak ideal Tidak cantik Kedengarannya Tidak selayaknya Seorang raja Lahir Seperti itu Tetapi Cara Tuhan Bekerja Tidak seperti Yang kita Bayangkan Nanti Tahun 2018 Jangan kaget Melihat anugerahnya Yang tidak bisa Saudara bayangkan Yang setuju Katakan Amen Kalau saudara Lihat Di Alkitab Bukankah Cara Tuhan Bekerja selalu Diluar Dugaan Hampir Semua cerita Di Alkitab Musa Waktu Waktu dia Yang penting Yang penting Selamat Anaknya semua Sudah dipamerkan Anaknya Isai Sudah dipamerkan Kepada Nabi Samuel Sampai Samuel Sampai Samuel bilang Kamu masih punya Anak lagi Ini bukan semua Tapi katanya Dari anak Sampai Bapaknya Oh iya Ada satu lagi Coba bayangkan Kalau saudara Jadi anaknya Isai Wah kebacut Bapakku Kurang ajar Bapakku Lupa Loh sama aku Seperti itu Dan waktu Dia dipanggil Dia pikir Wah Kamu akan jadi Raja Mungkin habis Dikasih Minyak Urapan Kalau zaman Dulu itu Minyak urapan Benar-benar Menggambarkan Sesuatu Kalau saudara Dan saya Sekarang Ada minyak urapan Abadi Namanya roh kudus Yang tinggal Di dalam hidup saudara Yang gak akan pernah pergi Jadi saudara Mau pakai minyak urapan Beneran atau tidak Urapan tetap ada Di dalam hidup saudara Amin saudara Jadi ini merupakan Cerita perjanjian lama Nah sudah diurapi Apa yang terjadi Saudara Dia diurapi Untuk menjadi raja Dia pikir Weh Saya Kalau begini Kalau begitu Saya Bisa jadi Raja Apakah dia langsung Masuk ke Sekolah Bangsawan Apakah dia langsung Belajar perang Apakah dia langsung Jadi bina raga Cari personal trainer Gitu saudara Supaya nanti keren Jadi pangeran Enggak Apa yang terjadi Dia kembali Mengembalakan Domba Tidak glamorous Kadang-kadang Panggilan Tuhan Dalam hidup saudara Di dalam tahun 2018 Tidak seperti yang Anda bayangkan Anda berpikir Tuhan akan melakukan Sesuatu yang besar Tetapi sebelum Ada yang besar Biasanya saudara Harus mengalami Sesuatu Yang membuat Saudara Jadi kecil Halo Cara Tuhan Bekerja Jalan Tuhan Tidak seperti Yang kita Bayangkan Yang setuju Katakan Amen Seterusnya Ada ayat Di Yesaya 46 Ayat 9-10 Masih dalam konteks Bagaimana Tuhan Berkarya Kita baca Baca sama-sama Satu Dua Tiga Bahwasanya Akulah Allah Dan tidak ada Yang lain Baca yang keras Akulah Allah Dan tidak ada yang Seperti aku Ayat 10 Yang memberitahukan Dari mulanya Hal yang kemudian Dan dari zaman Purbakala Apa yang belum Jadi Tuhan Sudah tahu Apa yang akan terjadi Besok Amen saudara Yang berkata Ayo semuanya Keputusanku Akan Sampai Dan segala Kehendakku Akan Kulaksanakan Rencana Tuhan Itu jauh lebih baik Daripada rencana kita Karena dia Sudah ada Di masa depan Yang setuju Katakan Amen Kita tidak bisa Melihat kemenit Berikutnya aja Tidak bisa loh Saudara Ya Saudara tidak bisa Memprediksi Satu jam dari sekarang Apa yang akan terjadi Kita hanya mampu Menduga-nduga Tapi Kalau mau Terjadi besok Saudara dipanggil Tuhan kapan Kita tidak tahu Saya dipanggil Tuhan kapan Saya tidak tahu Saya tidak bisa memegang kendali Tetapi rencana Tuhan Pasti terlaksana Tuhan sudah ada Di masa depan kita Rencananya atas kita Tidak Akan Gagal Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Amen Saudara Amen Saudara Ini merupakan Sesuatu Jaminan yang luar biasa Saudara Saudara ada hamba Tuhan Yang kotba begini Dia sebelum Berkotba Dia berdoa Tuhan Engkau adalah Tuhan Yang tidak pernah gagal Semua orang bilang Amen Tapi habis itu Dia berkotba Mengenai Musa Saya tahu Maksud dia baik Supaya Orang yang mendengar Itu meresponi Panggilan Tuhan Tapi dia memotivasi Orang yang mendengar Untuk meresponi Panggilan Tuhan Dengan begini Coba kalau Musa itu Tidak mau Dipanggil oleh Tuhan Bangsa Israel Tidak keluar itu Dari tanah Mesir Apakah betul Begitu Apakah Kehendak Tuhan Dan kedaulatan Tuhan Itu tergantung Dari respon Saudara dan saya Halo Enggak dong Kalau begitu Tuhan tidak berdaulat Tuhan tidak maha kuasa Betul gak saudara Kesimpulannya Musa tidak mungkin Tidak menerima Panggilan Tuhan Dan Israel Tidak mungkin Tidak keluar Dari tanah Mesir Dia pasti Menerima panggilannya Musa Bangsa Israel Pasti keluar Dari tanah Mesir By the way Saudara tahu Kenapa Bangsa Israel Harus ke Mesir Karena Tuhan Memakai Mesir Untuk Menghidupi Bangsa Israel Pada masa kelaparan Karena ada kelaparan Yang parah Di seluruh dunia Dan yang punya Kepinteran Dan kebijaksanaan Untuk mengumpulkan Makanan Dengan berlimpah-limpah Itu cuman Yusuf Yaitu orang Yahudi juga Jadi ini merupakan Orkestranya Tuhan Ini merupakan Rencananya Tuhan Kalau saudara ada disini Saudara mengalami Apapun dalam hidup Saudara Tuhan tidak terkejut Oh Michael Kok bisa kayak gitu Enggak Saudara Enggak usah kaget Tuhan sudah tahu Tetapi anugerahnya Ada disana Untuk menopang Saudara Dan rencananya Atas hidup Saudara Tidak akan gagal Amin Saudara Saudara percaya Kalau saudara punya Keluarga yang belum diselamatkan Firman Tuhan berkata apa Satu orang diselamatkan Seluruh keluarga akan Diselamatkan Tunggu aja tanggal mainnya Saudara enggak usah Takut Saudara enggak usah Berusaha Kadang-kadang kita ini berusaha Untuk menjadi penyelamat Wah saya mau kasih tahu Yang menjadi penyelamat Bukan saudara Tetapi Yesus Kristus Yang menjadi penyelamat Dalam hidup saudara Dialah yang menyelamatkan Orang tuamu Dialah yang menyelamatkan Suamimu Dia akan menyelamatkan Anak-anakmu Amin saudara Bukan berarti kita pasif Tetapi kita aktif Tetapi di dalam Keaktifan kita Kita percaya Bahwa Tuhan Itu berdaulat Dan rencananya Tidak akan pernah gagal Saya sudah melihat Berbagai banyak kesaksian Orang yang enggak kenal Tuhan Melawan Tuhan Tiba-tiba Dia bisa berubah Tiba-tiba Dia bisa minta maaf Sama semua Orang yang pernah dia sakiti Tiba-tiba Dia muncul di gereja Di sini Dia bisa angkat tangan Dia bisa ngomong Sama saya Ikut APS Luar biasa Enggak lama kemudian Meninggal Kok bisa begitu Ternyata Semua keluarganya Kita juga enggak tahu Kok dia tiba-tiba bisa berubah Bisa di akhir hidupnya Dia benar-benar melayani Tuhan Dan Apa yang menjadi Desire-nya itu adalah Tiba-tiba Tuhan Saudara saya mau kasih tahu Kalau sudah dipanggil Dan dipilih Tuhan Tidak bisa lewat Rencana Tuhan Pasti tidak akan gagal Katakan sama-sama Rencana Tuhan Atas hidupku Tidak akan gagal Dengerin Dengerin Katakan sebelahmu Ini dengerin Dengerin Rencana Tuhan Tidak akan pernah gagal Berikan tepuk tangan Sekali lagi Amen Amen Karena itu saudara Saudara bisa rest Katakan sama-sama rest Kenapa? Yang memegang hidupmu Bukan kamu Tetapi Tuhan Yang memegang hidup saudara Amen Nah saudara Kalau saudara Sudah sadar akan hal ini Nah ini Seperti tadi Ceritanya Maria dan Yusuf Siap-siap Saudara Tahun 2018 Bersiaplah Saudara mungkin Punya angan-angan Punya cita-cita Saudara punya goal Bersiaplah untuk rencanamu Diubah oleh Tuhan Di tahun 2018 Karena belum tentu Rencanamu Idealmu Angan-anganmu Itu Rencananya Tuhan Betul saudara? Boleh saudara Kita berencana Apakah tidak boleh Berencana pastor? Boleh Kita perlu berencana Tetapi Tuhan Yang menentukan Kita memegang Rencana kita Dengan tangan terbuka Dan kita percaya bahwa Kerajaanmu datanglah Kehendakmu jadilah Di dalam keluarga ku Di pekerjaanku Di anak-anakku Di rumah tanggaku Seperti kau rancangkan di surga Amsal 16 ayat 9 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Hati manusia memikir-mikirkan Jalannya Tetapi Tuhan lah Yang menentukan Arah langkahnya Setuju? Amsal 19 ayat 21 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Banyaklah rancangan Di hati manusia Tetapi Keputusan Tuhan lah Yang Terlaksana Tuhan tahu Yang terbaik Dalam hidupmu Amin saudara Kalau keputusan Tuhan Yang terlaksana Maka kita tahu Tuhan itu Selalu ada Di pihak Anak-anaknya Kalau kita adalah Bapak yang Tidak sempurna Kita tahu memberikan Yang terbaik Untuk anak-anak kita Apalagi Bapak kita Di surga Yang setuju katakan Amin Kita berencana Tuhan yang Menentukan Karena itu Saya berdoa Di tahun 2018 Percayalah Kepada Rencananya Tuhan Jangan pakai Kekuatan sendiri Jangan pakai Kita Memakai Rencana Dan rancangan Kita sendiri Tetapi kita Percaya Kepada Rancangannya Tuhan Amin saudara Kalau ada Sesuatu yang Jelek terjadi Tidak sesuai Dengan Apa yang kita Rencanakan Jangan panik Dulu Rest Berdoa Minta sama Tuhan Hikmat Bagaimana Percaya bahwa Tuhan Bekarya Untuk Kebaikan dalam hidup kita Amin saudara Nah Selanjutnya Kita kembali kepada Maria dan Yusuf Saudara lihat Mungkin saudara bertanya Pak Bagaimana kita Mempercaya rencana Tuhan Berjalan bersama Dengan Tuhan itu Gimana Itu terlihat Dari cara kita Membuat keputusan Kalau saudara Benar-benar Percaya sama Tuhan Saudara Benar-benar Rest Di dalam Kedaulatan Dan kebaikannya Tuhan Itu akan terlihat Dari cara saudara Mengambil keputusan Dan Yusuf Ini adalah Orang yang luar biasa Saya kasih gambaran Kalau saudara Yusuf Saudara punya tunangan Tiba-tiba hamil Terus hamil Ngakunya Bukan sama cowok lain Katanya roh kudus Kira-kira saudara Kayak gimana Sudah 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 Ya ngamuk Aku pak Lebok Nol rumah sakit Jiwa Nah Mungkin begitu ya Saudara Saudara mungkin Marah Saya akan Masukkan koran Mengekspos Waduh Pembohongan Besar-besaran Ya kan Saudara Mungkin anda Seperti itu Tetapi kita Selidiki ya Matthew 1 Ayat 19 Lihat Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Karena Yusuf suaminya Koma apa Saudara Seorang yang Tulus hati Bahasa Inggrisnya Bukan tulus hati Righteous man Persis seperti Bahasa Yunaninya Righteous Man Nah saudara Kita mau ngomong Orang benar Bukan hanya tulus hati Hatinya Beriman kepada Tuhan Ceritanya begitu Nah Orang benar Hidup oleh Iman Di Roma Orang benar Hidup oleh Iman Kamu dibenarkan Bukan oleh Perbuatanmu Tetapi oleh Imanmu Kepada Yesus Abraham Abraham Percaya Kepada Tuhan Dan Diberikan apa Diperhitungkan Imannya Sebagai Kebenaran Saudara Barang siapa yang ada Di dalam Kristus Dia adalah Ciptaan yang Baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah Datang 2 Korintus 5 ayat 17 Dan saudara pergi ke 2 Korintus 5 ayat 21 Tiga ayat berikutnya Dia yang tidak mengenal Dosa Menjadi dosa Supaya saudara Dan saya yang berdosa Menjadi Kebenaran Allah Di dalam Kristus Saudara Dan saya Yang sudah ada Di dalam Kristus Saudara Menerima Kebenaran Bagaimana caranya Menerima Kebenaran Saudara Dibenarkan Mungkin Saudara bingung Ini kok ngomongnya Bahasa-bahasa Dibenarkan Kebenaran Kenapa Saudara Kita tidak bisa Membenarkan diri sendiri Sebenar apa Kita harus Benar Di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan Berkenan atas Kebenaran kita Firman Tuhan Berkata bahwa Kebaikan kita Perbuatan Baik kita Seperti kain kotor Di hadapan Tuhan Tidak ada seorang pun Di tempat ini Yang bisa berbangga Dengan kebenarannya Di hadapan Tuhan Tetapi hanya oleh Karena Kristus Yang paling benar itu Mati untuk Saudara dan saya Menggantikan posisi Saudara dan saya Sehingga saudara Ditukar Dosa saudara Ditanggung oleh Kristus Dan kebenaran Kristus itu Masuk di dalam Hidup saudara dan saya Sehingga saudara Dibenarkan Justification Saudara dikuduskan Sanctification Saudara dimuliakan Kemuliaan yang dulunya hilang Sekarang dikembalikan Dalam hidup saudara Namanya glorification Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Amen Ini kabar baik Saudara Ini adalah Grace Ini adalah anugrah Yang Tuhan berikan Dalam hidup saudara Dan saya Dibenarkan Itu berbicara Mengenai Bukan kesempurnaan Perbuatan Saudara Gak ada disini Yang perbuatannya Sempurna Orang yang paling Sempurna pun Pernah berdosa Dalam satu hari Gak bisa Dia gak berdosa Kita semua berdosa Tetapi Kenapa saudara dan saya Dibenarkan Karena ada Kristus Yang membenarkan Saudara Kebenaranmu Bukan kebenaranmu Tetapi kebenaran Kristus yang menjadi Kebenaran kita Yang setuju katakan Amen Ini adalah Kekristenan Saudara Yang luar biasa Nah Dibenarkan Itu berarti Saudara Sekarang hidup Di dalam Kristus Hidupku Bukannya aku lagi Tetapi Kristus yang ada Di dalam aku Nah Ini posisi Katakan sama-sama Posisi Nah Posisi ini Gak bisa Saudara gak hidupi Saudara Perlu menghidupinya Karena itu Saudara Di tahun 2018 Bagi saudara Semua yang sudah Sadar bahwa Yesus Anugerahnya selalu Menopang Anda Anda dibenarkan Saya mau kasih Sebuah nasihat Biarlah kita yang sudah Dibenarkan Biarlah kita juga Melakukan Kebenaran Biarlah kita yang sudah Dibenarkan Biarlah kita Menghidupi Kebenaran itu Setuju Saudara Amen Di tahun 2018 Saya kasih sedikit Warning Kita tidak akan Bisa melihat Jalan Tuhan Saat kita yang Sudah dibenarkan Tidak menghidupi Kebenaran kita Kita gak bisa Melihat jalan Tuhan Siapa disini yang Mau berjalan bersama Dengan Tuhan Saya ingin lihat Tangan-tangannya Amen Semuanya pasti mau ya Tapi kita tidak bisa Melihat jalannya Tuhan Kalau kita yang sudah Dibenarkan Tidak menghidupi Kebenaran itu Tidak melakukan Apa yang benar Apakah Tuhan Tidak menyertai Dia menyertai Apakah Tuhan Tidak menolong Dia menolong Apakah Tuhan Tidak memberkati Berkatnya sudah Tersedia Masalahnya Kalau saudara Tidak berjalan Di dalam Apa yang sudah menjadi Posisi saudara Saudara Tidak bisa lihat Pertolongan Tuhan itu Sudah ada di depan mata Kesetiaannya Tidak pernah meninggalkan Saudara Tetapi yang saudara Lihat Itu adalah hal-hal Yang buruk terus Yang saudara Lihat adalah Kegagalan saudara Karena saudara Tidak menghidupi Kebenaran tersebut Yang setuju Katakan amin Saya berdoa Di tahun 2018 Saudara akan bisa Menghidupi Kebenaran itu Terlalu sering Saudara ya Kita ini punya Manusia Punya banyak Kecenderungan Untuk mempelajari Tentang Tuhan Wah Kalau seminar Tentang Itu pinter sekali Kita ini Kalau Mengkritik Pengkotbah Pinter Betul atau tidak Kalau kita Berbicara tentang Pengetahuan Tentang Tuhan Kadang-kadang Kita ini Lebih pinter Dari banyak Teologi-teologi Yang Teologi-teologi Handal Yang luar biasa Tetapi saudara Semakin kita belajar Semakin banyak Kalau hidup saudara Tidak berubah Artinya Ada sesuatu yang salah Kenapa saudara Kita jatuh cinta Sama pengetahuan Tentang Tuhan Tetapi kita Miss the point Kita miss Bahwa Kita ini mestinya Bukan jatuh cinta Sama pengetahuan Tentang Tuhan Tetapi kita harus Sadar akan Tuhan yang sudah Mengasihi kita Dan kita makin Mencintai dia Yang setuju Katakan amin Bukan tentang Pengetahuannya Banyak orang yang Sekarang lagi musim Belajar tentang Grace Mereka Pinter sekali Mengkritik Kanan kiri Ini gak Grace Ini law Ini apa Segala macam Puji Tuhan Tetapi mereka Lebih jatuh cinta Sama pengetahuan Tentang Grace Pengetahuan tentang Tuhan Tetapi mereka sendiri Tidak mengalami Anugerah Tuhan Tidak mengalami Tuhan Di dalam hidup mereka John Calvin Berbicara begini You may know A lot about God But you don't truly know God Until the knowledge Of what God Has done for you In Christ Has changed The fundamental structure Of your heart Saya terjemahkan Anda mungkin Tahu banyak Tentang Tuhan Tetapi Anda Tidak benar-benar Mengenal Tuhan Sampai pengetahuan Tentang apa Yang Tuhan Lakukan Untuk Anda Di dalam Kristus Yesus Mengubah Hati Saudara Kadang-kadang Pengetahuannya Sampai disini Tapi mandek Sehingga kita menjadi Farisi-farisi Rohani Modern Pinter banget Kalau suruh Mengkritik orang Tetapi kita yang sudah Dibenarkan Biarlah kita Menghidupi Kebenaran tersebut Setuju Katakan Amin Tahun 2018 Tahunnya bukan Mengejar pengetahuan Tetapi menghidupi Kebenaran Kebenaran bukan Teori yang harus Dipelajari Tapi kebenaran adalah Pribadi Yang saudara Perlu sering kenal Pribadi yang Mau berjalan Dengan saudara Namanya Yesus Dan Yesus itu Tidak hanya Tinggal disana Di surga Tetapi dia Ada bersama Dengan saudara Yang setuju Katakan Amin Hari ini Saya berdoa Supaya saudara Benar-benar Sadar Bahwa Bukan pengetahuannya Lihat Apa yang terjadi Kalau saudara Lihat Dia dibilang Tidak mau Mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan Diam-diam Ini luar biasa Sekali Kenapa Yusuf Bereaksi Ini Terlihat Dari Cara dia Membuat keputusan Yusuf Benar-benar Dia gak gegabah Reaksi Yusuf Adalah reaksi Yang tenang Berkepala dingin Penuh Dengan kasih Kalau saudara Res Terhadap Kedaulatan Tuhan Dan saudara Yakin Rencana Tuhan Dalam hidup Saudara Pasti baik Saudara Tidak akan Bahasa Jermannya Gopo Ini maaf Ini yang Livestream Livestream Kadang-kadang Suka Ngomong Pak Saya gak ngerti Bahasa apa itu Pak Gak gampang Panik Betul gak Saudara Banyak orang Begitu Gak bisa Kredit macet Cari utangan Kanan kiri Panik Atau Gimana Misalnya Ketahuan Dokter bilang apa Panik Tapi reaksi Yusuf Lihat Res Tenang Berkepala dingin Penuh dengan kasih Kenapa saya bisa bilang begitu Ada yang bilang Lupa Tapi kan buktinya Dia mau menceraikan Begini ya Saudara mungkin Gak ngerti Hukum agama Yahudi Nih Saya jelaskan Opsi Yusuf Yang sebenarnya Adalah Begini Kurang ngajar Tunanganku ini loh Mengkhianati aku Coba bayangkan Yusuf pasti akan merasa Dikhianati Betul atau tidak Dan masih gak ngaku Ayo sama laki Siapa Bukan laki Ini roh kudus Mungkin sudah Mau ditempeleng Bukan laki-laki Ini roh kudus Rohnya Yahweh Aduh Bojoku Ini calon bojoku Gendeng temenan Dia pikir begitu Dia bisa pergi Ke pemuka agama Diceraikan Di depan umum Dilaporkan Orang ini berjinah Karena dia sudah hamil Sebelum kawin Sama aku Dan aku tidak pernah Menyentuhnya Dia bisa membersihkan Namanya sendiri Dan dia bisa Mempermalukan Maria Dan akibatnya Taukah saudara Hukuman orang yang Tertangkap seperti itu Dirajam batu Jadi kalau saudara lihat Ini benar-benar sinetron Ini benar-benar Skandal Coba bayangkan Yesus lahir aja Menurut manusia Itu skandal Jadi kalau saudara punya Skandal yang saudara Membuat saudara jadi Malu banget Jangan berkecil hati Bahkan skandalmu pun Yesus mau pulihkan Amin saudara Come on Amin ya Amin Artinya saudara Tidak ada Dosa yang terlalu besar Yang Tuhan tidak bisa Benarkan Tidak bisa pulihkan Tapi lihat Yusuf melakukan Opsi yang berbeda Dia mau menceraikan Dengan diam-diam Dia melakukannya Dengan penuh kasih Karena dia tahu Dia tidak mau Mempermalukan Dan mencemarkan Nama Maria Wow Saudara Kadang-kadang Kalau ada di dalam Masalah Kadang-kadang Kita itu Sudah memikirkan Semua opsi kita Semua skenario Yang dapat terjadi Kadang-kadang Yang kita pilih Adalah opsi-opsi Yang jahat Kadang-kadang Kita Memilih opsi-opsi Yang kadang-kadang Apa ya Bukan Tidak sesuai firman Malah kejam Para suami Kadang-kadang Kalau tersinggung Sama istrinya Kadang-kadang Bisa jahat Istri Kalau tersinggung Sama suaminya Kadang-kadang Kamu tak expose Biar semua orang tahu Biar kita malu Ya tidak apa-apa Sekalian Ini kebanyakan Konselingnya Begini Kadang-kadang Orang marah-marah Saudara Saya mau kasih tahu Tahun 2018 Biarlah saudara sadar Bahwa Saya mau kasih tahu Kepada saudara Bersama dengan Tuhan Ada opsi lain Yang bukan opsi manusia Saya ulang ya Bersama dengan Tuhan Opsimu itu tidak terbatas Hanya menurut opsi Logikanya manusia Rest dalam kedaulatannya Tuhan Tuhan pasti buka jalan Tuhan pasti Pada saat kau Tidak ada jalan Disanalah Saudara perlu bergantung Sama Tuhan Saudara perlu percaya Sama Tuhan Jangan pakai kekuatan sendiri Jangan panik Jangan akhirnya Saudara harus Masuk di dalam Lubang yang lebih besar Kadang-kadang saudara Sudah keluar dari mulut harimau Masuk mulut buaya Begitu kan saudara Kebanyakan seperti itu Karena kita Panik Kalau tentang uang Masuk dalam hutang Yang lebih parah Aset-asetnya Dibangkan semua Begitu kan saudara Kalau perlu Saudara Kalau perlu orang tua Waduh Sebelum saudara Melakukan apa-apa Saudara-saudara Rest di dalam Kedaulatannya Tuhan Minta tolong Tuhan Libatkan Tuhan Karena di dalam Tuhan Bersama dengan Tuhan Ada opsi yang lain Ada opsi yang bukan dari manusia Ada opsi yang Supranatural Amin saudara Ada kesembuhan Ada Ada Mujizat Saudara akan ketemu dengan orang yang tepat Pada waktu yang tepat Dan tidak diduga-duga Yang setuju katakan Amin Saudara saya baru ketemu sama teman saya Yang Sangat diberkati dalam bisnisnya Semua orang Semua orang kagum-kagum sama dia Dia bilang sama saya Pak, gini loh ya Mike Dia teman SMA saya Dia bilang Aku ini gak kepinteran Dia bilang Aku ini bukan orang pinter Tapi aku ini Tahu bahwa Ini semua Hanya anugerah Tuhan Mungkin saudara bilang Iya pak Saya ini sukses Ngomongnya anugerah Tuhan Saudara saya mau kasih tau Dia bilang Saya ini Orang yang membantu saya Untuk menemukan Proyek ini Ketemu sama ini Itu semua Ini ngomong bahasa Soroboyon Karena dia teman saya SMA Dia bilang Gak bejaji Sudara tau Apa itu artinya Gak bejaji itu apa Gak tau ya Sepertinya tidak Tidak disangka-sangka Orang ini Saya udah meremehkan Tetapi di dalam hati Saya Ada suara roh kudus yang Sudah kamu temuin dia Jangan terlalu sombong kamu Untuk meremehkan dia Oke Saya ketemu Saya dengarkan Ketemu pas Dan akhirnya Jadi dan jadi Dan jadi Saya tidak pernah menyangka Tidak pernah menyangka Tuhan itu Kalau bekerja Tidak pernah disangka-sangka Bersama dengan Tuhan Ada opsi yang lain Bukan opsi manusia Yang setuju katakan amin Tahun 2018 Ada opsi supranatural Yang Tuhan sudah sediakan Buat saudara Opsi yang Tuhan Dimana Tuhan membuka jalan Dimana jalan itu Melalui hal-hal yang Tidak pernah kita pikirkan Dan coba lihat Apa yang terjadi Pada waktu Yusuf Mempertimbangkan Maksud itu Ketika ia Mempertimbangkan Maksud itu Lihat-lihat Apa yang terjadi Kita baca yang merah Satu dua tiga Malaika Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Tiba-tiba saudara When you trust God When you rest He works Waktu kita rest Dia yang berkarya Tiba-tiba Malaikat muncul Tiba-tiba Yang bekerja Yang berinisiatif Untuk melakukan sesuatu Bukan saudara Tetapi Tuhan Yang melakukannya Amin saudara Lihat Ini Tuhan Ngirim malaikat Supaya Yusuf Tidak salah langkah Supaya Karya Keselamatan Kristus Itu terjadi Saudara Wah luar biasa Saudara Nanti saya akan berikan Beberapa ilustrasi Di akhir aja Saudara Saudara lihat Apa yang dikatakan oleh Malaikat kepada Yusuf Saya mau katakan sekali lagi You need to trust God Saudara perlu rest Di dalam Di dalam apa yang Tuhan sedang lakukan Dalam hidup saudara Jangan berusaha dengan kekuatan saudara sendiri Dia yang berkarya Dia yang bekerja Dalam hidup saudara Katakan sama-sama Tuhan yang pegang kendali Dalam hidup saya Amin saudara Katakan kepada kalian Tuhan yang pegang kendali Dalam hidupmu Amin Amin saudara Nah dengan begitu Kita tarik nafas yuk Misalnya ya Misalnya Kalau Hidup saudara Dijamin Oleh orang namanya Warren Buffet Sudah tau orang Namanya Warren Buffet Lima besar terkaya Di seluruh dunia Bill Gates Tau Bill Gates Tau 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 Microsoft Ini us ngomong bahasa Indonesia Microsoft Microsoft Orang terkaya Kalau dia bilang Pak Michael Kamu tak jamin Kurang apa Minta aku Terus saudara bisa Aduh Lego nih Manusia Yang ngomong gitu aja Saudara Langsung lega Ini Tuhan Dia yang tidak Menyayangkan Anaknya sendiri Memberikannya Buat saudara dan saya Bagaimana Mungkin Dia tidak memberikan Segala Sesuatu Untuk asal Masalah dosa Masalah surga Neraka Bukan caramu Dia buka Jalan duluan Dia cari Saudara Masa Masalah Keluargamu Dia tidak Selesaikan Waktu kita Rest Dia yang Berkarya Amin Saudara Nah Selanjutnya Dikatakan begini Mimpi Mendapatkan Mimpi Saya berdoa Saudara Di tahun 2018 ini Saudara akan Mempunyai Mimpi Mimpi Yang dari Tuhan Setuju Katakan Amin Saya punya Mimpi Atas keluarga Saya Hai Bapak Bapak Apakah Saudara Punya Mimpi Untuk Keluarga Saudara Apakah Saudara Cuma Hanya Cari Duit Untuk Vakansi Berikutnya Apakah Saudara Cuma Cari Duit Untuk Supaya Mimpi Saudara Punya Beli Rumah Kalau Saudara Cuma Punya Mimpi Seperti Itu Mimpi Saudara Sangat Kecil Mimpi Saudara Itu Bukan Mimpi Ilahi Kalau Sesuatu Yang Bisa Dicapai Oleh Manusia Itu Bukan Mimpi Dari Tuhan Saya Punya Mimpi Atas Gereja Ini Saya Punya Mimpi Atas Bisnis Saya Saya Punya Mimpi Atas Anak Anak Saya Punya Mimpi Atas Semua Pemimpin Yang Melayani Tuhan Di 2018 Tuhan Akan Memberikan Mimpi Mimpi Yang Ilahi Sehingga Bukan Anda Yang Menjadi Pahlawan Tetapi Tuhan Yang Menjadi Pahlawan Bukan Anda Yang Ada Di Tengah Mimpi Itu Tetapi Anda Menaruh Tuhan Di Tengah Mimpi Itu Amin Saudara Sehingga Solideo Gloria Supaya Nama Tuhan Dimuliakan Supaya Nama Tuhan Itu Menjadi Harum Melalui Hidup Saudara Yang Setuju Katakan Amin Saya Berdoa Di Tahun Ini Di Tahun 2018 Saudara Menerima Mimpi Mimpi Itu Ada Yang Nanya Sama Saya Pak Bisakah Tuhan Memberikan Penglihatan Kepada Orang Orang Saat Ini Visi Penglihatan Nubuatan Saya Mau Kasih Tahu Kepada Saudara Bisa Bisa Apakah Mungkin Tuhan Memberi Mimpi Melalui Mimpi Beneran Dan Dia Berbicara Melalui Itu Mungkin Tetapi Apakah Harus Selalu Melalui Penglihatan Nubuatan Dan Mimpi Tidak Saya Kasih Tahu Tidak Jawabannya Apa Tidak Kenapa Saudara Saya Mau Kasih Tahu Kepada Saudara Saudara Boleh Punya Mimpi Saudara Bisa Melihat Penglihatan Saudara Bisa Ketemu Dengan Orang Dan Dia Memberikan Nubuatan Sekarang Rame Banget Kalau Ada Orang Yang Bisa Bernubuat Bisa Ribuan Orang Yang Datang Mau Minta Dinubuatin Semua Betul Nggak Saudara Tapi Saudara Saya Harus Tahu Bahwa Hidup Kita Tidak Tergantung Sama Nubuatan Penglihatan Dan Mimpi Tetapi Nubuatan Penglihatan Dan Mimpi Itu Harus Disesuaikan Dengan Firman Tuhan Karena Otoritas Tertinggi Atas Hidup Kita Bukan Nubuatan Bukan Penglihatan Bukan Mimpi Kalau Enggak Itu Nanti Sihir Namanya Saudara Tetapi Itu Semua Harus Kita Lihat Dari Sisi Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Pernyataan Tuhan Yang Sudah Sempurna Karena Itu Sola Skrip Cura Firman Itu Benar Benar Nyata Firman Itu Kebenaran Mutlak Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Adalah Firman Itu Bersama Dengan Firman Itu Menjadi Manusia Melalui Yesus Kristus Firman Itu Jadi Manusia Dan Manusia Itu Sudah Mati Di atas Kauh Salib Naik Ke Surga Dan Mengirimkan Roh Kudusnya Yang Akan Mengingatkan Kita Akan Firmannya Coba Bayangkan Jadi Saya Berdoa Saudara Jangan Cari-cari Nubuatan Pengelihatan Dan Mimpi Mimpi Visi Yang Aneh Saya Berdoa Saudara Punya Roh Kudus Yang Sama Dengan Nabi Nabi Dimanapun Di seluruh dunia Saya mau kasih tau Kepada Saudara Ada yang bilang Sama saya Lupa Tapi ya Tuhan Itu Berbicara Dengan Mimpi Dan Pengelihatan Lupa Nah Sebagaimana Dicatat Di Alkitab Sebelum Alkitab Itu Ada Begitulah Rasul-rasul Mendapatkan Mimpi Dan Alkitab Belum Ada Tetapi Kemudian Setelah Alkitab Ada Disitulah Saudara Yang Punya Alkitab Saudara Yang Punya Akses Terhadap Firman Tuhan Saudara Punya Roh Kudus Yang Akan Selalu Berhubungan Karena Itu Bacalah Firman Saudara Karena Disitu Saudara Akan Mendapatkan Pengetahuan Dan Membangun Iman Supaya Saudara Tidak Gampang Goya Tahu Saudara Paling Banyak Mimpi Penglihatan Visi Itu Adalah Di Tempat Tempat Seperti Myanmar Burma Di Tempat Tempat Di Timur Tengah Yang Alkitab Itu Tidak Ada Terus Tuhan Mau Ngomong Lewat Mana Tuhan Ngomong Lewat Orang Yang Lagi Berdoa Cari Kebenaran Lagi Yoga Bisa Ketemu Sama Tuhan Yesus Lewat Mimpi Itu Betul Saudara Kenapa Tuhan Ingin Menyatakan Dirinya Karena Disitu Tidak Ada Injil Disitu Tidak Ada Orang Yang Mau Memberitakan Injil Karena Itu Tuhan Sendiri Yang Bertindak Halo Jadi Saudara Sekarang Mengerti Banyak Di Belahan Dunia Yang Nampaknya Menggunakan Penglihatan Dan Nubuatan Karena Disana Pesan Injil Tidak Tersedia Tetapi Bagi Saudara Yang Sudah Menerima Pesan Injil Saudara Punya Firman Tuhan Jangan Cari Yang Model Model Begitu Nanti Bisa Tersesat Saudara Kalaupun Menerima Yang Seperti Itu Cocokkan Dengan Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Adalah Otoritas Tertinggi Sola Skrip Jura Amen Mengerti Saudara Supaya Saudara Tidak Tersesat Yang Setuju Katakan Amen Jadi Alkitab Itu Adalah Visi Tuhan Yang Sudah Diselesaikan Firman Tuhan Memberitahu Kita Semua Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Yang Benar Adalah Bahwa Tuhan Kalau Dia Berkata Berbicara Sama Saudara Melalui Penglihatan Mimpi Itu Harus Sesuai Dengan Firman Tuhan Kalau Sudara Punya Visi Angan Angan Biarlah Itu Sudah Cocokan Dengan Firman Tuhan Bukan Cuma Hanya Sekedar Aku Mau Punya Kapal Pesiar Dua Dan Satu Jet Pribadi Saya Bisa Keliling Dunia Sehingga Aku Bisa Melihat Tetanggaku Dengan Mata Sebelah Mata Bukan 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 Ini kok Kayaknya Ngomong Sendiri Sudah Ini yang Terjadi Selanjutnya Malaikar Itu Berkata Apa Coba Kita Baca Yang Merah Saja Yang Huruf Besar Satu Dua Tiga Yusuf Anak Daud Saudara Saya Jelaskan Yusuf Pada saat itu Meskipun Dia rest Meskipun Dia percaya Sama Tuhan Dia mungkin Dalam keadaan Kecewa Betul gak Sudah mungkin DP Ballroom DJW Mariot Dia mungkin Sudah Ngomong Sama Catering Cateringnya Siapa Gak Tahu Sudah Selengkap Sudah Sudah DP Sini DP Sana Tapi Ternyata Tunangannya Ini Hamil Gak Ngaku Lagi Ngakunya Katanya Roh Kudus Dia mungkin Pada saat itu Tuhan Aku mempercayakan Hidupku Sama kamu Tapi aku terus Terang Hancur Mimpiku Berantakan Saudara Dengarkan saya Tahun 2018 Akan ada kalanya Dimana Mimpi saudara Sepertinya Hancur Apa yang Saudara Angankan Apa yang Saudara Rencanakan Mungkin Seakan-akan Hancur Tetapi Pada saat Tahun 2020 Saat krisis Menimpa Saat semua Rencanamu Sepertinya Gagal Saya mau kasih tau Kepada saudara Jangan takut Katakan sama-sama Jangan takut Ingatlah Identitasmu Di dalam Kristus Saudara Waktu saya baca ini Waktu saya baca ini Saya stop Saudara Dan saya baca Beberapa komentari Kira-kira Tiga atau Empat komentari Dikatakan begini Nama Son of David Itu sudah Tidak pernah disebutkan Ratusan tahun Karena Kejayaan Raja Daud Itu sudah Hancur Berantakan Pada saat itu Tentara Romawi Kaisar Romawi Menghancurkan Kejayaan Israel Di masa lalu Tidak ada yang berani Bilang Salomo Rajaku Tidak ada yang berani Hancur Tidak ada yang ingat Akan Apa yang Tuhan Lakukan Di zaman dulu Jamannya Musa Dengan 10 tulah Ya mereka masih beribadah Tapi itu semua rutinitas 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara Tidak ada nabi Tidak ada pernyataan Tuhan Semuanya rutinitas Rutinitas Sehingga Yusuf Sebagai keturunan Daud Dia sudah lupa Siapa dia Dia punya mimpi Tapi mimpi itu mimpinya dia Dan mimpinya dia itu Berantakan Karena dia sadar Tunangannya Dikirain sama dia Sudah Nyeleweng Tapi puji Tuhan Waktu malaikat datang Dia berkata Yusuf Joseph Son Of David Pada waktu Dia mendengar Kata-kata itu Saya yakin Dia kaget I am Aku ini Keturunan Daud That's right Remember Melalui keturunan Daud Akan muncul Seorang raja Melalui keturunan Daud Akan muncul Seorang penyelamat dunia Dia diingatkan Mimpinya mungkin hancur Tetapi Tuhan Mengganti mimpinya yang hancur Dengan mimpi yang jauh Lebih besar Hari ini saudara Waktu saudara Melihat 2017 Saudara merasa mungkin Mimpiku itu udah hancur Masuk 2018 Saya udah galau pak Saya udah gak bisa Lihat masa depan Saya udah melihat Semua apa yang saya Rancangkan Anang-anangan Bahkan anak saya Atau gak tau Apa yang saudara mimpikan Sepertinya hancur Tapi saya mau berdoa Kepada saudara Jangan takut Saat krisis menimpa Saat semua rencana Mau gagal Tuhan ingin menggantikan Mimpimu dengan mimpi Yang jauh lebih besar Karena Tuhan Yang akan melaksanakan Mimpinya melalui hidup Saudara dan saya Saudara lihat Yusuf mendapatkan Kehormatan Menjadi bapaknya Mesias Dia menjadi bapak Angkatnya Yesus Namanya dicatat Sampai sekarang Bahkan hari ini Kita belajar Bagaimana dia Menghadapi krisis Dalam hidupmu Hari ini saudara Apa yang terjadi Dalam hidupmu Saya berdoa Supaya saudara Tidak pernah Menyerah Jangan pernah Putus asa Karena Tuhan Mempunyai rencana Yang jauh lebih besar Daripada apa yang Kau bayangkan Amin saudara Dikatakan firman itu Hal itu terjadi Lihat Luar biasa Saudara Kita baca sama-sama Satu dua tiga Hal itu terjadi Supaya Apa saudara Genaplah Yang difirmankan Tuhan Oleh Nabi Kalau yang sudah Mengikuti Korba berseri Sejak saya datang Di Surabaya Ada satu kata-kata Yang selalu Sering saya kumandangkan Berkali-kali Bahwa apa yang Yesus lakukan itu Sudah selesai Sudah selesai Itu artinya Finish Nah Yusuf Menjadi puzzle Supaya Rencana Tuhan Genap Genap itu bahasa aslinya Plero Full Iblis datang untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Tetapi aku datang Untuk memberikan kamu Hidup yang penuh Full Zoe Plero Plero Zoe Kehidupan yang penuh Yang berasal dari Tuhan Tuhan itu Rencana Tuhan Jadi nyata Terwujudkan Terkabulkan Terpuaskan Tidak ada kepuasan Yang lebih besar Pada saat Anda Menggenapi panggilan Anda Di dalam Kristus Saya berdoa hari ini Tahun 2017 Sudah berakhir Tahun 2018 Sudah menatap masa depan Bukan dengan ketakutan Bukan dengan kekhawatiran Tetapi dengan kemantapan Dikatakan Namanya Anak laki-laki itu Benar Anak darah Istrimu itu Masih perawan Dia mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia apa Sudara Immanuel Yang artinya Allah Menyertai Kita Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Amen Sudara The greatest treasure That we have Harta yang paling Ternilai Yang kita miliki Itu bukan Mujizat Mujizat yang terbesar Yang kita miliki Itu bukan Pada saat sakit sembuh Pada saat Doamu Yang tidak terjawab Dijawab Tetapi Immanuel Yesus Bersama dengan Saudara Dan saya Saudara Saya mau kasih Sedikit kesaksian Di dalam kehidupan kita Kita ini tidak bisa Memegang kendali Saudara Di dalam Apapun Bahkan dalam Mengolah gereja ini Dan yang lain-lain Pasti akan selalu Ada yang namanya Kekurangan Pasti tidak akan Selalu mulus Saya kalau Konseling sama orang Begitu banyak Saudara Orang-orang yang Datang dengan Kebutuhan demi Kebutuhan Ada yang datang Kepada saya Pak Gimana ini Pak Rumah saya Sudah mau disita Pak Bank sudah Ambil Sudah Saya dikasih Deadline Saya bisa gak pinjem Segini Pak Mau pinjem Saya ini bukan Bank Saya gak punya Uang segitu banyak Saya juga bukan Orang yang Gak punya Maksudnya Gak punya Tanggungan Saya punya anak Tiga Saya juga Banyak kebutuhan Ya saya cuma Bisa bantu Segini lah Tapi gini Saya bilang Sama cuman Kamu jangan Menaruh harapan Ya saya Minta tolong Sama kakak saya Dia tidak Mau menolong Saya minta tolong Sama orang tua saya Dia pun Tidak mau menolong Saya bilang Jangan Menaruh harapan Kepada manusia Manusia mengecewakan Bahkan istrimu Suamimu Bisa mengecewakan Betul atau tidak Bahkan orang yang Paling terdekat Sama kita Kalau menyakiti Itu paling sakit Betul atau tidak Kenapa Karena mereka Kalau orang lain Mengecewakan Ya sudah lah Tapi kalau orang yang Paling dekat Sama kita Yang kita harapkan Ternyata Mereka mengecewakan Saudara Jangan menaruh iman Atau menaruh harapan Kepada manusia Karena manusia Sebaik-baiknya Atau menaruh harapan Sama hamba Tuhan Hamba Tuhan Manusia Siapapun itu Namanya masih manusia Itu pasti mengecewakan Tetapi Saya bilang sama dia Taruh harapanmu Sama Tuhan Sudah ya kita berdoa Bersama-sama Saya gak bisa Bantu kamu Saya bisa cuman Kasih beberapa Yang untuk membantu Makan saja Untuk kamu Kita Minta tolong Sama Tuhan Bilang sama abangnya Minta perpanjangan Besoknya Dia datang lagi Oh ya pak Dapat perpanjangan Oh puji Tuhan Ya sudah Kamu kerja yang keras Kita berdoa Bersama-sama Saya kalau bisa Saya bantu Kamu kasih customer Saya konek-konekkan Sama orang Sudah dikasih Satu bulan setengah Atau bagaimana Sudah apa yang terjadi Sudah di dalam Satu bulan setengah itu Ada miracle demi miracle Sehingga akhirnya Di akhirnya Dia telpon saya Pak puji Tuhan Tepat pada waktunya Semua itu bisa Terbayar pak Terbayar Jadi rumah saya Tidak jadi disita Wah puji Tuhan Tapi waktu itu Aduh pak Waktu beberapa hari Gimana ini Sebentar lagi tersita pak Saya sampai bilang begini Kalau sampai tersita Karena rumah saya Pernah disita Sudah Di Amerika Jadi saya tahu Rasanya bagaimana Kalau sampai tersita Itu artinya Skenario yang terbaik Untuk kamu saat itu Betul gak sudah Tetapi yang paling Berharga Saya bilang sama dia Yang paling berharga Di tengah-tengah rumahmu disita Di tengah-tengah kamu kecewa Sama kakakmu Sama orang tuamu Kamu dimarah-marahin istri Di tengah-tengah semuanya itu Kamu punya satu Namanya Yesus Dan dia tidak pernah meninggalkan kamu Namanya Immanuel Yang berarti Allah Menyertai kamu Dia Ada di pihak kita He is for you So don't worry Ya pak Ya pak Dan akhirnya Ya ada happy ending Tetapi apakah selalu happy ending Kalaupun tidak happy ending Menurut anda Tetapi itu Tuhan Mau melakukan yang lebih besar Daripada yang anda pikirkan Amin Jadi jangan pernah Sudah lihat Rasul Paulus Tidak pernah Gundah gulana Dia dimasukkan penjara Oke Satu penjara Jadi Kristen Dia Dikucilkan Oh ya gak apa-apa Nyanyi-nyanyi Sampai ada gempa bumi Akhirnya lepas Kepala penjaranya Eh jangan bunuh diri Diinjili Terima Kristus juga Orangnya gak bisa Koya Tahun 2018 Biarlah sodara juga Tidak goya Karena sodara Berpijak Pada sholah skrip jura Anugerah Tuhan Menopang Anda Amin sodara Yang setuju katakan amin Mari sama-sama kita Panggil beri Sudah diberkati hari ini Amin Tahun 2018 Alah tahun yang luar biasa Dimana Yesus akan menjadi nyata Dalam hidup sodara Janjinya Ya dan amin God wants us to journey with him Tuhan ingin Kita berjalan Bersama dengan dia Mujizat yang terbesar Adalah Immanuel Dia setia Engkau